Hai Mami, selamat kabar Aku Devano berpredak sebagai Reno di Dore Mini Film Yang pasti hubungannya deket banget Dan aku juga kalo misalkan kerja atau gimana Atau mau nyanyi atau gimana Pasti nanya sama mama Karena aku juga terjun di dunia entertainment itu Pasti karena mama Karena aku juga dari dulu dari kecil selalu sama mama Kalo sama mama tuh aku dari dulu tuh selalu Ngeliat mama nyanyi, ngeliat mama rekaman Ngeliat mama nyanyi di panggung, di luar Off air, on air atau lagi rekaman segala macem Jadi deket banget Kalo curhat sih apa ya Kayaknya semua anak mungkin pasti curhatnya sama mama sih Kalo aku juga salah satunya juga curhatnya sama mama Karena apa ya, mungkin mama juga tau yang terbaik buat aku Jadi aku percaya kalo mama itu bisa ngasih yang terbaik Gitu Biasanya yang aku curhatin ke mama itu Pas mendekatannya sih Karena aku apa ya Mungkin aku orang yang sedikit gugup Kalo misalkan ngomong langsung sama orang Sama perempuan Atau mungkin Chatting Atau misalkan telepon Jadi aku mungkin nanya mama Mama mesti kayak gimana Biar bikin seneng Biar bikin happy Jadi Otomatis nanya sama mama Makan biar mama juga ngasih tau Advise-advise yang baik Mungkin mama juga gak saran ke aku kalo misalkan cari pacar yang baik-baik aja Kalo misalkan pacaran boleh tapi pada umurnya kamu masih 17 tahun Gak boleh ini gak boleh itu Pergaulan juga harus baik Gak boleh ngelakuin hal-hal yang buruk Jadi ya harus di dalam apa ya Keluarga yang baik juga Juga harus smart Harus Harus penyayang Gitu sih Kalo tipe cewek aku Sejujurnya ini aku gak ada sih tipe cewek Yang pasti yang baik Yang selalu ada Pokoknya yang terima aku apa adanya Awal-awalnya sih Karena mungkin aku juga kan Masuk dunia entertain Itu masih umur 15 tahun Otomatis aku masih kayak Kaguk lah kalo misalnya dapet uang Wah udah dapet uang segini nih Gimana caranya managenya gitu Jadi akhirnya aku nanya sama mama pastinya Aku dikasih ATM kedua Jadi satu untuk aku buat segala macam endorsement Itu bakal masuk ke rekening aku yang satunya Tapi yang satunya dipegang sama mama Itu buat tabungan aku Jadi aku nyanyi Aku main film segala macem Itu bakal otomatis uangnya ke mama Jadi ditabung lewat ATM mama Kalo aku sih Kalo dalam negeri mungkin Aku dari kecil tuh suka banget sama Afgan Aku ngefans banget sama Afgan Halo kak Afgan Aku suka banget lagunya yang Bukan Cinta Biasa Karena pertama kali dengerin lagu Lagunya ke Afgan juga Dan kalo luar negeri Mungkin lebih ke apa ya Ngeblues John Mayer Atau mungkin yang lebih naik lagi Justin Timberlake gitu contohnya Gitu sih Tapi semuanya aku suka sih Overall Oh perempuan disini mungkin Raisa Pengen duet Raisa sih Karena aku suka banget sama kak Raisa Cuman Gatau deh Hai Mamis Mamis Kita ada di cast dari MNU Aku Devano berperan sebagai Reno disini Aku Nara berperan sebagai Putri Aku Nashua berperan sebagai Anissa Aku Toran berperan sebagai Markus Kalo menurut Devano pribadi Kalo menurut Devano pribadi Tantangannya ada pada apa ya Karena mungkin ini filmnya beda dari yang lain Tentang musik bukan cita-citaan bukan apa-apa Ini film persahabatan Film untuk semua umur Kesusahannya juga ini adalah film pertama Devano Yang ternyata Devano baru sadari Karena ini bukan film dari film novel Kalo di novel kan udah pasti dialog itu sama banget sama bukunya Dan Tantangan itu Gestur Dari gestur real life Devano Sama gestur karakter Reno Devano tuh real life itu yang begini-begini Kalo udah jadi Reno tuh udah bener-bener harus tegak Segala macem Udah harus cool Segala macem Aku sebagai Putri Disini tuh Tantangannya adalah Aku mempelajari Membahasa tubuh yang baru Yang juga beda dari aku sendiri Harus kayak menelusuri Bahasa tubuh-bahasa tubuh Seorang leader Tapi ga boleh ngerasa sombong juga Karena leader Dan dialog aku ada beberapa Dinyanyiin ya Dialog kita Itu menjadi tantangan aku juga Kalo aku mungkin dari Nasho sebagai Anissa Karena Anissa juga harus bisa Jadi kita tuh suka nari Suka nyanyi Gitu-gitu kan Nah jadi mungkin tantangannya Dilebih ke nari gitu sih Karena aku tuh Nggak biasa nge-dance satu nari Atau semacamnya Yang menggerak-gerakan Mbak Adan Tapi Berkat ada Kelas koreo Disini Jadi aku Sangat terbang Tantangannya sama aja Tapi aku tuh Lebih yang kayak Bisa kontrol mood Kita semua juga ya Kayak misalkan Sekarang lagi tag yang happy Terus abis ini tagnya yang Sedih-sedih Nangis-nangis Kayak gitu sih Film ini mengajarkan kalo cinta itu universal Untuk teman, sahabat, orang tua Bukan hanya untuk pacar Atau yang itulah Kalo menurut aku Dari sisi perbedaan Apalagi di sekolah Itu banyak banget yang memandang perbedaan itu Sebagai alasan buat perpecahan Jadi kalo misalnya aja ada yang beda Atau dia punya kekurangan atau kelebihan tersendiri Jadi tuh pasti kayak Takutnya Dijauhin Atau dibicarain Kayak gitu-gitu kan Yang sekarang Banyak kasus di sekolah Di film ini tuh Mengajarkan kita Perbedaan itu indah Bukan hanya perbedaan Dari sifat Ataupun segala macem Cuman Kesuku, ras, agama Dan lain-lain Gita sih Aku sama kayak mereka berdua Ditambah Ditambah Di film ini Kalian semua bisa belajar Cara berjuang Dan Menyelesaikan masalah Dengan cara yang lebih baik Dan disini Kalian juga bisa belajar Tentang arti persahabatan sesungguhnya Dan Kalian bisa belajar juga Ya, cara berkomunikasi dengan baik Terus Kalian disini Kayak Torren bilang Banyak banget pesan moral yang bisa diambil Dan Yang Aku tetap pesen Kalo kalian nonton film ini Jangan lupa dipandang Dari sisi keluarganya Putri ya Kalau aku mau nambahin aja Buat Mamis Jangan lupa Ajak anak-anak Jangan lupa ajak anaknya Untuk nonton Karena ini juga filmnya Untuk semua umur Jadi mau berapa Mau umur kalian berapa Berapa tahun Berapa tahun Mau Balita Mau apa bisa nonton Karena ini filmnya buat semua umur banget Dan juga banyak banget pesan moral yang bisa diambil Dari Segala umur Dari anak SMP Anak SMA SD Segala macem Karena film tentang persahabatan banget Keluarga juga Keluarga juga Pokoknya yang Apalagi yang suka banget musik Suka banget nari Segala macem Jangan lupa nonton filmnya Hai Mamis Mumpung libur nih Jangan lupa buat nonton film Doremi & You Mulai dari tanggal 20 Juni di seluruh bioskop Jangan lupa buat ajak teman-teman Dan juga keluarganya ya Jangan lupa nonton Bye bye